Intro Walaikota Banjarbaru, Nazimi Adani bersama wakilnya Dharma Wanjaya Setiawan dan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Said Abdullah serta Kepala SKPD Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru melaksanakan safari Ramadan ke Masjid Darul Jamaah, Jalan Kamparangan, Kelurahan Nandasan Ulin Timur, Kecamatan Nandasan Ulin Safari Ramadan hari ke-11 Ramadan 1440 Hijriah 16 Mei 2019 ini juga diikuti Forkopimda, Kota Banjarbaru, Jamat, dan Luras, Kota Banjarbaru Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan penyerahan bantuan untuk Masjid Darul Jamaah Safari Ramadan ini juga diisi ceramah agama Lewat pelaksanaan safari Ramadan ini, pemerintah Kota Banjarbaru berharap dapat menjadi momen untuk lebih mendekatkan diri dan mendengar langsung aspirasi masyarakat Sesuatu yang membahagikan bagi kami bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Banjarbaru bisa bertemu langsung dan sama-sama berbuka puasa dengan warga masyarakat di sini Kami juga telah menyampaikan informasi, baik informasi pembangunan, juga himbawan agar masyarakat kita semua menjaga situasi kondisi di Banjarbaru agar tetap aman, damai, dan nyaman dan sehingga pelaksanaan pembangunan itu bisa berjalan dengan bagus Kita lihat hasil-hasil pelaksanaan pembangunan sudah sampai ke kampung-kampung Jalannya bagus, drainasinya bagus, dan alhamdulillah pelanggar yang ini sudah meningkat status menjadi masjid Dalam safari Ramadan ini, Wali Kota Banjarbaru, Najmi Adani juga menyampaikan ke masyarakat terkait pencapaian pembangunan yang ada di Kota Banjarbaru dalam beberapa tahun terakhir Banjarbaru TV, Ainuddin Azukairi melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!